Intro Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong Kali ini saya akan membahas masih tentang pronouns dan bagian dari pronouns yaitu demonstrative pronouns Apa itu demonstrative pronouns? A demonstrative pronouns points to a specific person, place, things, or idea Sebuah pronoun yang berbentuk demonstrasif itu menunjuk kepada orang tertentu, tempat tertentu, benda, atau gagasan tertentu Jadi dia merupakan pronoun juga, cuma menunjuk kepada orang tertentu, semuanya tertentu Demonstrative pronouns ini terdiri dari dua, yaitu this dan that Dan this ini, dan this ini adalah singular-nya dan ini adalah plural-nya Jadi kalau this dan this itu mengacu pada benda-benda yang dekat Contohnya, this is my pencil, this is a book, singular These are beautiful shorts, these are my friends, plural Jadi ini dekat semuanya, tetapi penggunaan this disini untuk singular This disini untuk plural Kemudian that dan those itu mengacu kepada benda-benda yang jauh Dan itu dilambangkan dengan that is my pencil, that is a fan, singular Karena fan dan pencil-nya cuma satu Kemudian those are the shoes I like, those are students Ini plural karena shoes dan student disini, plural dan letaknya jauh Oke, jadi kesimpulan seperti ini Untuk dekat, this is Untuk jauh, singular That, that is Untuk dekat, plural These are Untuk jauh, plural Itu those are Mudah ya Jadi this dan that itu untuk singular This dan those untuk ruler This dan these untuk dekat That dan those untuk jauh Jadi ingat This dan that digunakan untuk mengacu pada kata benda yang singular This dan those digunakan untuk mengacu pada kata benda yang plural Jadi seperti ini Ya, tabelnya Nah, coba identify dan underline Apakah kalimat-kalimat ini singular atau plural Jauh atau dekat Dan terjemahkan mereka This is my friend Nah, disini kan Friend-nya cuma satu Berarti singular Sedangkan pemakaian this disini menyatakan bahwa dia Dekat Jadi singular dan close That is a good photo Foto disini adalah singular Berarti singular That disini menandakan dia jauh Berarti far Jadi singular dan far These are my friends Friends disini banyak Berarti plural This disini dekat Berarti close Close Pruler dan close Those are good photos Fotos disini plural Those disini menandakan jauh Jadi plural dan far Jadi dengan belajar ini Kalian bisa mengetahui apakah Bendanya itu plural atau singular Apakah bendanya itu jauh atau dekat Jadi seperti ini This is my father Ya, jadi dekat dengan Dia That is my mother Ya, ini jauh These are my parents Ya, jadi dekat Dia menyatakan parents Ada dua disini Those are my aunts Ya, jauh disini Ada dua Puler ya Oke, sekarang Jiran kamu Kira-kira ini apa That is my brother Kalau ini Karena dekat Berarti this is my grandpa Ya Karena ini jauh That is my sister Nah, karena ini ada banyak Dan jauh berarti Those are my siblings Ya, saudara-saudara kandung saya Nah, ini These are my sister Ya, plural ya Oke, sekarang kita coba memilih this, that, this, or those Disini near Berarti jawabannya adalah Dan ini adalah singular Ya, ditandai dengan is Berarti jawabannya This car is new Ya, kemudian disini Cars-nya ada banyak Kemudian adanya jauh Berarti Those cars are old Disini ada pohon yang jauh Kemudian cuma satu Berarti This tree is green Oh, sorry Disini jauh berarti That tree is green Ya Kemudian disini ada apples Dekat Dan banyak Berarti These apples are red Ya Kemudian disini ada Cat yang jauh Berarti cuma satu Dan Pemakaiannya adalah That cat is fat Ya Mudah ya Oke, sekarang kita lihat disini Ini sekarang pemakaian interrogatif Atau bikin pertanyaan Ya Tadi kan kita sudah belajar Yang Positifnya Kalimat positif Yaitu This is your book Nah, untuk membuatnya menjadi kalimat pertanyaan Kita tinggal memindahkan is-nya ke depan this Menjadi Is this your book? Kalau dekat Kalau jauh Is that your rule? Dan jawabannya adalah Yes, it is No, it isn't Ya Nah, kalau banyak Are these your pencils? Lihat disini Pada pemakaian S Ruler Are those your notebooks? Ya Jawabannya Yes Jangan lupa memakai ruler juga disini Yes, they are Yes, they are Ya, jangan yes, it is Tapi yes, they are Karena pencil disini Ruler No, they aren't Ya, sama Menggunakan they Karena dia Notebooknya Notebooknya ada banyak Nah, sekarang practice Disini Kalkulatur cuma satu Berarti kita memakai apa? This or that? Is that? Ya, is that your calculator? Kemudian karena dekat disini Dan satu Is this your backpack? Oke Kemudian sama lagi disini Are these your eraser? Karena dekat Are those your rulers? Karena banyak dan jauh Oke, sekarang kita bisa practice disini Ini ada Pencil banyak ya Berarti Are these your pencil? Untuk yang ini Disini cuma satu Is this your desk? Ya kan? Kemudian disini ada satu Is that your ruler? Kemudian disini ada satu Backpack Is that your backpack? Ya, jadi Lihat disini Pemakaiannya gampang ya Sedangkan ini Ya Are these your Are these your pencil? Are those your rulers? Are those your books? Ya Jadi kita lihat pemakaian This or those Dengan pertanyaan Okay Okay Is this your calculator? Berarti tidak dicoret Berarti Yes It is Is this your books? No It isn't Are these your Pants? No They aren't Are these your Irrersal? Yes They are Ya Oke Saya rasa mudah sekali Demonstrative pronouns ini Untuk dipelajari Dan dimengerti Karena cukup mudah ya Dan saya harap Kalian bisa Mengisi yang tadi Yang kita tanya jawab tadi Dan mengerti jawabannya Kenapa begitu Oke Sampai jumpa lagi Di video Belajar Bahasa Inggris Bersama Michael Yang lainnya Sampai jumpa